Intro Kapolres AKBP Yuswandi Husman bersama jajaran di Polres Kota Waringin Barat menyembut kedatangan rombongan Wakapolda Kalimantan Tengah Brikjen Polisi Rahmat Setiadi untuk melihat kesiapan pengamanan Pilkada Selentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang Jumat 23 Agustus 2024 Kunjungan untuk yang pertama kalinya setelah menjabat Wakapolda Kalimantan Tengah Brikjen Polisi Rahmat Setiadi beserta rombongan disambut oleh Kapolres AKBP Yuswandi Usman bersama jajarannya Porkopimda Kota Waringin Barat langsung melakukan pengecekan peralatan kesiapan pengamanan Pilkada Selentak 2024 di halaman kantor Polres Kota Waringin Barat Kepada awak media, Wakapolda Kalimantan Tengah mengatakan kunjungan kerjanya kali ini dalam rangka pengecekan kesiapan dalam pengamanan Pilkada 2024 bersama Karops dan Karo SDM datang dalam kunjungan kerja mengecek kesiapan untuk pengamanan operasi mantap telabang Praja pengamanan Pilkada yang mana sekarang sudah memasuki tahap awal pendaptaran calon kepala daerah dan wakilnya dan akan mengunjungi semua Polres di jajaran Polda Kalimantan Tengah untuk melakukan hal yang sama melakukan pengecekan dan kesiapan setiap Polres dalam menghadapi Pilkada nantinya dan akan memantau secara keseluruhan sesuai dengan dinamika yang ada dan akan tetap berkolaborasi dengan stakeholder dan instasi yang lain serta dengan usur Porkopimda sudah melakukan rapat dan tetap dalam pantauan Polda Kalimantan Tengah khususnya di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat yang sudah melakukan langkah-langkah antisipasif bersama jajaran Kodim 1014 Pangkalan Bun Lanud Iskandar Pangkalan Bun serta Pangkalan Angkatan Laut Kumai kunjungan wakil Polda juga didampingi penjabat Bupati Budi Santosa bersama Ketua DPRD Kota Waringin Barat Siti Mukaroma Ngomongan dari Polda, di peserta Karo Op dan Karo SDM kita mengecek kesiapan jajaran di Polda Kalpang itu dalam rangka mengecek kesiapan untuk pengamanan operasi mantap peraja yaitu pengamanan Pilkada yang akan segera memasuki tahap awal yaitu pendaktoran nanti kita seluruh Polres tentunya akan kita pantau kita bertahap sesuai dengan dinamika yang kita lihat paling memanjur di kreditasi kesiapan kita dari seluruh jajaran Polda Kalpang tentunya beserta stakeholder, pemangku kepentingan yang lain kalau di Kota Waringin bersama unsur Polkom Pindah kita sudah melakukan beberapa rapat-rapat dan itu kita pantau dari Polda, dari Kota Waringin Barat khususnya di Pangalampun sudah melakukan langkah-langkah antisipatif ini juga disini ada Pak Adande, Madadang Lanal, Madadang Lanut unsur Polkom Pindah lain dan tentunya dari hubungan dari Pak Bukati, Ketua DPRD itu kita sangat apresiasi tadi kita di dalam sudah bercerita kalau Pangalampun sangat siap untuk melaksanakan pengamanan Pilkada secara umum seluruh Kaltem itu sudah melakukan persiapan-persiapan awal sejak kurang lebih seminggu lalu dari Pangkalan Bun Rudi Bintoro, Sampi TV mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati